Baik Sobat Dobi Akustik, selamat datang di Musik Akustik ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang kapo, apa sih kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan kapo dalam bermain musik. Ya oke, sekarang kita kepoin kaponya. Kapo ini sebenarnya berfungsi untuk apa sih kesehariannya ya, bagi yang bermain musik. Mungkin kalau yang udah profesional, itu sudah tahu banget apa sih fungsi sebenarnya. Tapi buat kita yang masih belajar, kapo ini sangat membantu, terutama yang masih baru ya, belum begitu menghafal chord-chord pada gitar. Nah, fungsi utamanya dia ini adalah untuk meningkatkan tingginya nada pada chord-chord gitar. Contohnya seperti ini. Ini standar ya, belum kita pakai, belum kita pakai kapo. Nah, oke, kita akan coba dengan lagu, apa ya. Gimana kalau, ya, nyanyinya ngawur aja deh. Yang tanpa kapo dulu ya. Nah, sekarang kita pakai kaponya. Kita letakkan di kolom kedua ya. Lelah menunggu, saat denganmu. Oke, jadi itu fungsinya ya. Fungsinya untuk menaikkan nada. Jika di setelan standarnya, tanpa menggunakan kapo tadi, menurut saya pasti kerendahan. Tapi, setelah kita menggunakan kapo, agak naik lagi sedikit. Nah, buat teman-teman, mungkin yang sudah pada tahu ya oke lah. Tapi, buat adik-adik saya, teman-teman saya yang mungkin belum tahu. Jadi, itulah fungsi utamanya ya. Tapi, jangan keenakan ya. Karena nanti kita akan malas untuk mengeksplor kunci-kunci yang lainnya. Dan, fungsi lainnya juga, yaitu ketika pada naik gitar, mengalami kebengkokan, ya. Biasanya di ujung sini, itu sunarnya tinggi. Dan, akan menyebabkan gitar itu suaranya falas. Jadi, kapo ini sangat membantu sekali. Sebagai pengganti daripada si, ini, notenya ini ya. Sebagai pengganti note. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di tutorial dan tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa.